Hai Sobat Bentir Mania sepertinya sore ini cuaca lumayan agak cerah nggak seperti hari-hari biasanya hujan di pukul 12 siang sampai malam nah ini kelihatannya anginnya kurang begitu berview kencang jadi sepertinya hujannya akan ditunda sampai malam hari ini dia ke FMKG aja ya nggak apa-apa lah Oke di sore hari yang mudah-mudahan memang cerah ini saya akan mengajak teman-teman bentar watermania untuk mengunjungi danau CGD ya kenapa disebut danau CGD karena nama aslinya adalah CGD tepatnya berada di Kecamatan Paruguda upaten Sukabumi ya ada di kampung dan desa Bojongkokosan juga Hai hari ini jalan yang akan kita tentu nanti untuk perjalanan ke spot water ini terlihatlah pembangunan ya ini caranya akan dibuat perumahan mudah-mudahan dengan adanya perumahan ini habitat-habitat water di lingkungan terdekat tidak tercemari ya dan tetap lestari amin Oke sobat watermania kita lanjut Oke Bang Midun siap-siap kali ini hari apa ini sekarang hari Rabu ya hari Rabu Oktober kita berada di sengedek lagi dapat tahu bisa dapet ikan yang lebih banyak kan sepertinya cuaca cerah nih Bang Midun nih Alhamdulillah mudah-mudahan mudahnya Maghrib saya berharap jangan Maghrib Bang Midun karena kita sendiri akan mancing sampai Maghrib ya biasanya kan kalau semakin Maghrib semakin kencang tertarikannya tuh gimana tuh lagi asyik-asyik harung buat apa ya makanya kalau kemana-mana tuh harus pekerjaanlah panjang jadi kalau untuk menaikan kewajiban pun meskipun kita lagi mancing tetap bisa gitu ya pada perusahaan aku A1 kopi tab 1 duduk ini pulangannya ini pulangannya ini perbekalannya 34.000 pulangannya Wow perbekalannya cukup semoga saja respon wadar-wadar yang ada di CGD hari ini lebih bagus dari sebelumnya ya di sini terlihat deretan pohon-pohon bambu ya karena memang dulunya ini sebelum ada perumahan ini termasuk apa kawasan yang kurang terjamah ya hanya petani-petani lokal saja disini yang bisa menjamah tempat ini dan masyarakat biasa sepertinya agak takut gitu mungkin ya karena memang eh masih sangat lebat hutannya itu sekarang karena ada pembangunan perumahan jadi agak terang lah oke kita selanjutkan perjalanan sobat bentar mania jangan lupa ya like share dan subscribe channel kami dan dan saksikan terus petualangan bentar wadar mania selamat menikmati selamat menikmati oke sobat bentar mania kita sudah sampai ke tempat tujuan disini ada tempat kita berkeduh bila hujan oke sobat sempatnya lumayan gak sobat kayaknya agak keruh nih sobat nih keren nih wow ganggangnya semakin penuh tapi tidak banyak masalah saya yakin karena memang habitatnya disini terjaga ya tidak ada aktivitas-aktivitas lain semakin memancing disini tidak ada ya maka penyakit rumah apalagi pemortasan karena memang sumber air ini dibawahnya dipakai untuk konsumsi ya konsumsi masyarakat juga untuk pengairan kesawahan oke sobat bentar mania kita akan dijaga ya tips berangkat sobat bentar wadar mania kumpah yang akan kita pakai hari ini adalah ini campuran antara biskuit klik ya 500 rupiah di warung dicampur sama kuning telurnya saja ya jadi putih telurnya jangan dimasukkan karena kalau dimasukkan biasanya akan lengket oke kita coba ay low selamat menikmati selamat menikmati kopi cup dulu biar segar dan semangat oke gimana bang ada sangutan bang sangutan ada belum naik kita udah lepaskan gila belum naik bang pokok dulu bang maaf nih video untuk tidak dicerna anak-anak karena ada nunggu nya yes track lagi mantap oke sobat tua darmania skor sementara masih 2-0 untuk keunggulan saya memang saya paling jago sih disini hahaha gimana bang oke lanjut iya track lagi terbukti saya jagoannya hari ini hahaha anak bang bang terbukti 3-0 sobat tua darmania skor sementara masih 3-0 untuk saya sendiri weh track 3-1 skor saudara-saudara mantap watermania mantap yang pakai pojok putih siapa yang dibegu ini semoga cuaca hari ini cerah sampai nanti sore ya jadi aktifitas memancing kita akan semakin seru hari ini skor sementara masih 3-1 dan yang satunya masih kosong hahaha seperti biasa di video sebelumnya juga waktu video yang berjudul berburu spot benter kemarin orang ini masih dibegu wow strike dia strike emang dia harus dikomplain dulu dia harus dikomplain dulu baru strike mana mana eh mantap 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 iya jagoan dapat lagi 4-1 skor sementara iya hahaha 5-1 terbukti terbukti umpan saya paling jago jangan ikuti saran-saran umpan dari mereka ternyata jelek hahaha umpan saya pakai klik sama kuning telur cukup ya gak neko-neko pakai sosi segala macam apalagi pakai apa tuh pasta pasta kuya oke sip mantap iya skor sementara masih 5-1 wih strike 5-2 ini juga strike hahaha wih pesta strike pesta strike pesta strike mantap skor sementara baru 5-2-2 oke kita lanjutkan aduh gak dapat saudara-saudara sepertinya hari ini wadernya bereaksi cukup baik karena tidak berselang lama ya dari strike pertama kedua dan seterusnya ini menandakan bahwa wadah-wadah disini sudah lama sekali tidak ada yang manjing ya jadi mungkin mereka lapar ya kelihatan sekali berkerumun di bawah water-wadernya sangat-sangat sekali oke sobat water mundur mania kita lanjutkan iya setrek kembali bung epo mendapatkan skor 3 sementara abun madun mendapatkan skor 2 dan saya sendiri sudah mendapatkan 5 jadi skor sementara 5-3-5 eh 2 oke bung water mania mantap seperti apa yang saya katakan tadi cuaca hari ini terbeda dengan hari-hari sebelumnya malah semakin panas dan ini semakin halus oke kita lanjutkan sampai sore karena tidak ada tanda-tanda akan turun hujan dalam waktu dekatnya seperti perkiraan tadi ya saya seperti BMKG dan ternyata ramalannya sampai detik ini lumayan masih cepat gak tahu kedepannya apa kakak melenceng atau masih tetap akurat oke sobat mundur water kita lanjutkan ke strek strek berikutnya aduh mantap mantap tarikannya luar biasa seperti ini water raksasanya mulai keluar moga saja babon waternya sudah mulai menampakkan diri akan festa kita strek di sore hari ini mantap bang ibu strek 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 lagi strek lagi kebar sementara 4 2 5 weh strek setrek kembali kita susah no sementara 5 5 2 mantap 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 aduh 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 hai 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 ya strike lagi hampir saya tersalip tapi saya nambah lagi satu jadi skor 652 yes track lagi Hai kor berubah lagi sementara 662 oke lanjut Terima kasih. 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 Isikan Sobat Ladar Mania Strike Strike lagi Mantap Lagi-lagi strike Wih, strike Wih, strike juga Double strike Mantap bro, mantap bro Bukanlah kayak saya ini Double strike Mantap Ladar Mania Wih Wih Bede banget ini Mantap Mantap Wih Dapat ikan hiu saya Strike lagi Strike lagi Ini ikan gabus Saudara-saudara Ada gabusnya juga Itu mean ya Strike lagi Mantap Wih Wih Hahaha Padar Mania Kata orang dulu Kalau Pengen Bang Enang Bikin jejennya Di hari Rabu Kasan Kenah Mantap bro Rabu Kasan itu Yang dimaksud adalah Hari Rabu Terakhir Terakhir Di bulan Sapar ya Oh iya Itu mitosnya Atau mungkin Gak tau lah ya Yang jelas Memang seperti itu Yang kita lakukan Kalau bikin Apa namanya Jawaran untuk Mancing itu Di hari Rabu Terlahir Bulan Sapar Dan konon Katanya itu Sangat luar biasa Untuk Sangutannya Oke Mantap Astagfirullahaladzim Dapat hidupnya Saya Strike lagi Mantap 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 Waduh mania Mantap Sekilo Sekilo Ini sekilo Mantap Strike kembali Strike kembali Mantap Ini bener Empatan Satu tahun lagi Kalau mau Satu tahun lagi Maksudnya Satu tahun lagi Itu Untuk Pertemu dengan Bulan Rabu 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 Terakhir Bulan Sampar Wih Ini Strike lagi Waduh Lagi-lagi Ikan Apa ini Ikan Gabus Mungkin Ini Spesialis Gabus Mantap Mantap Oke Lanjut kembali Tadi Maksudnya Satu tahun Lagi Kata Pak Epo Itu Kalau Mau Membuat Joran Joran Kalau Hari Rabu Terakhir Itu Harusnya Hari ini Ya Bu Ya Harusnya Hari ini Membuat Apa Membuat Apa Namanya Joran Jadi Untuk Bertemu Hari Rabu Terakhir Di Bulan Sampar Lagi Oke Mungkin Itu Hanya Mitos Tapi Percaya Atau Tidak Namun Buktinya Ada Oke Lanjut Strike Kembali Ternyata Memang Sangat Sangat Mantap Mantap Sekali Danau Ini Dipenuhi Dengan Apa Namanya Ini Ecing Jadi Sengaja Kita Bikin Kalang Pakai Bambu Terus Gimpas Supaya Kita Bisa Memancing Di Tengah Tengah Ikan Ikannya Akan Bersembunyi Di Balik Ecing Dan Sekali Dia Menyambar Strike Mantap Strike Lagi Mantap Mantap Bos Mantap 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 Wih, setrek, setrek lagi Jangan buru-buru Wih, setrek lagi Setrek lagi Mantap, mantap Wih, setrek lagi Mantap Iya, setrek kembali Mantap Lagi-lagi setrek Oh, ini ikan singur putri Kalau di sini Wih Lagi-lagi Setrek Mas, gimana, man? Perawah Cigondok ini Memiliki matahir yang Sangat benin Dan tidak akan pernah suruh Sampai kapanpun ya Meski di mesin kemarau Setup di sini Ayatnya Di sini juga banyak yang Banyak yang dipakai mandi ya Karena memang airnya Sangat jurni sekali Apalagi banyak ganggang ya Atau eceng Jadi airnya tersaring Sama akar-akar eceng atau ganggang Sehingga menghasilkan air yang Sehingga menghasilkan air yang Benar-benar bagus untuk mandi Bahkan untuk diminum Kalipun ya Baik sobat Wadar banjir mania Karena Hari sudah mau menjelang maghrib Sekarang udah Sengah enam Kita akan segera pulang Sebenarnya masih betah sih Karena memang Wadarnya masih Banyak ya Apalagi Semakin sore Semakin bagus ya Yang gede-gedenya Pada keluar Kebabuan wadarnya Oke Kita lanjutkan ke Perjalanan pulang Di lain waktu Kita sambung kembali Sahabat teman-teman ya Sekarang kita akan menuju Perjalanan pulang Karena hari sudah Mulai gelap Oke Sobat Kita pulang Paling banyak Jadi dia Terus Sampai lihatin Dan video Sampai jumpa Sampai jumpa Waktu benar Waktu benar Tapi kebetulan Kita juga bertemu Dengan Terang petani Yang kebetulan Baru pulang Juga dari Kawah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tqueiba Come on Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton